Intro Hey, slow it down, what do you want from me, what do you want from me, yeah, I'm afraid, what do you want from me, what do you want from me, there might have been a time when I would give up. Sudah berdiri sejak tanggal 3 Juni 1993, jadi sudah berjalan 19 tahun nanti, bulan-bulan Judi ini. Sebenarnya ide awalnya ini pada dibentuk untuk memperkenalkan aja, selama ini kan orang menilai bahwa menyelam itu mahal gitu, padahal enggak, DCWood bisa dilakukan dengan harga yang murah. Program pandemi itu sudah berjalan sudah lama ya, dari tahun 2006, dan sekarang kita sudah berjalan 3 program ya, ada yang dia non-licensed, itu beginner ya, juga ada yang license juga, itu berada di akwarung utama. Programpod seizure Programk такой Program pandemi itu juga sudah berjalan 3,500 Suzanne Program명ود권 Programkленher biasanya yang sudah tahu di sini ada pandet, dia bisa booking terlebih dahulu. Atau yang saat itu datang ke password dan ingin pandai bisa langsung ke tiket saja Untuk ikut beli program tiket pandai bisa langsung ke atas Pemula itu minimal dia umur 17 tahun Sehat jasmani, bisa berenang Untuk paket for beginner itu untuk umum harganya Rp 400.000 Diskon 50% untuk pelajar atau mahasiswa Untuk paket discovery yang sudah punya lesson itu harga Rp 300.000 Untuk ukuran satu tabung selama kurang lebih satu jam Harga yang dibanderol sih worth it ya Soalnya kan dengan semua fasilitas yang ada Terus kebetulan juga karena aku mahasiswa Jadi aku dapat potongan 50% dan itu harganya jadi lebih murah Peralatan yang pertama untuk diving Ini namanya wetsuit atau baju selam Terus ada goggle, masker Terus kita pakai namanya ada tabung, BCD Ada boot dan pin Itu untuk umum normalnya ya Sebelum melakukan penyelaman kita melakukan latihan ya Kurang lebih 10-15 menit Setelah itu sekiranya cukup Sudah tenang, bisa menguasai Kita langsung melakukan penyelaman di akron utama Kurang lebih satu jam Tempatnya asik banget dengan instruktur yang asik Dan bikin kita jadi fun dan enjoy Ini kan maksudnya gak perlu pakai sertifikat gitu kan Kalau misalkan yang kayak di laut kayak gitu kan Dia harus ada experience-nya Terus harus punya sertifikat Dan lagi-nya kayak disini kan maksudnya lebih aman Lebih terjamin keselamatannya gitu Kita lebih tertarik soalnya kalau disini kan jumlah Apa jenis ikannya aja lebih banyak Jadi kayak kita ya lebih ada serunya juga sih Kan banyak yang dilihat Kalau di laut kan banyak ikan yang kalau buas juga gak bisa kita pegang Karena ikan-ikannya cukup banyak Dan kita juga gak perlu nyari-nyari Buat temuin ikannya Karena di setiap sudut ikannya juga udah pasti ada Kalau untuk disiut Dijamin aman Pionya lebih Disini lebih kita tampilkan untuk berenam bersama ikan ya Artinya bisa menyentuh Kalau di laut sendiri belum tentu Kita menyelam ketemu dengan diota Ikan itu lebih banyak dibanding hari kerja Kurang lebih bisa sampai 15 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!